selamat menikmati 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 dengan Khatija binti Walid yang usahanya pada saat itu 40 dan Khatija sendiri pernah berbisnis dengan Nabi Muhammad dan Khatija itu melihat sesuatu dari Nabi Muhammad yang kayak spesial gitu jadi beliau terduga untuk melakukan untuk melamar Nabi Muhammad untuk masa kenabiannya itu Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama pada umur 40 dan Nabi pada saat itu di dua hero beliau datang Jibril memberikan wahyu yaitu surat yang pertama turun adalah pada Al-Alaq 1-5 dan pada saat itu Nabi sangat ketakutan sehingga meminta diselimuti oleh istrinya Khatija pada saat tulang setelah itu Nabi bertemu dengan sepupu dari Khatija untuk menanyakan apa yang disampaikan Jibril pada saat itu dan sepupunya Khatija yang bernama Waroka bin Nafal tersebut akan menjadi pengikut Nabi ketika Nabi mendapat wahyu lagi tetapi Khodarullah Waroka itu meninggal sebelum mendapat wahyu lagi tetapi Waroka sudah mendapat jaminan surga karena beliau mengikuti Nabi pada saat menjadi pengikut Nabi pertama pada saat sebelum mendapat wahyu lagi sudah berucap itu jadi beliau sudah berucap itu jadi beliau sudah berucap itu sudah seperti itu mungkin Bu baik selanjutnya untuk materi yang kedua masa Mekah masa Maginah sampai Wampan dipresentasikan oleh kelompok dua Mbak Isna atau Mbak Isma silahkan baik itu yang selanjutnya adalah masa berdakwah di Mekah masa berdakwah di Mekah itu dibagi menjadi dua periode secara perang-perangan dan juga secara sembunyi-sembunyi kemudian di Mekah ini terjadi selama 13 tahun dibaginya jadi selama 10 tahun kemudian dakwah secara syriah ini biar-sembunyi adalah dakwahnya Rasulullah kepada saudara ataupun ke atas pendidikannya Rasulullah kemudian dakwah terang-terangan ini Rasulullah sudah mulai menyebarkan secara tersebar di bagi-bagi yang ada di Mekah kemudian di suku-suku dia ada di Mekah yang berdekat dan selama-lamanya sendiri kemudian dakwah di Mekah itu Rasulullah menyuruh penyata untuk menyebabkan Ja'wah Islam ke luar Mekah kemudian kebiasaannya Masa Jumah Hina Masa Jumah Hina itu Ja'wah Jumah Hina yang pertama Rasulullah menyuruh hijrah karena memang sudah terjadi di Kelaan Hinaan kemudian kekerasan yang dilakukan oleh suku Kulais kemudian Rasulullah menyuruh sahabat untuk hijrah ke Habasyah yang disitu ada Raja yang hujan sana yakni Raja Najasi dan rajanya orang Naslami kemudian setelah itu beliau menancapkan tonggak-tonggak dakwahnya di Madinah di sana terdapat juga perjadian Madinah yang berisi piagam Madinah yang antara lain berisi hujung rukun kemudian kali tolong penolong kemudian persaudaraan antara kaum ansor dan muhajirin gitu kemudian yang lainnya setelah itu terjadi metode tahap-tahap peperangan yakni Perang Uhud, Badar, kemudian Perang Ahzab dan masih banyak peperangan yang lainnya dan juga setelahnya terjadi juga peristiwa kapal Mekah yaitu penaklukan Mekah disitu Rasulullah dan para sahabat sudah memenangkan agama Islam ini di seluruh Anggara Arab dan banyak yang beriman kemudian setelah ini ada perpisahan kepada Nabi wafatnya Nabi ini terjadi di rumah Mayimunah waktu sakit terjadi di rumah Mayimunah kemudian dipindahkan di rumah Aisyah dan kemudian beliau wafat bangtuan Aisyah dan meninggalkan seluruh umatnya pada hari Senin juga di waktu 2 gitu cukup presentas dari kami dari kelompok kemudian kemudian baik anak-anak silahkan kembali ke tempatnya masing-masing seperti tadi dari dari pemapanan materi yang pertama masa kelahiran masa kecil masa dewasa sampai masa penabian sampai materi yang kedua masa Mekah masa Matinda sampai wafat apakah ada yang ditanyakan? Tadi kan dijelaskan bermacam-macam metode yang digunakan terus melakukan jadi metode apa yang efektif digerakkan pada masa ini? dari kelompok terakhir mungkin saya mau mencoba menjawab untuk merek di saat ini yang diteraskan pada zaman yang sudah nangi ini ya Allah sudah bisa dilakukan dengan terbuka-buka dengan terang-terangan bahkan sekarang di teknologi yang semakin berkembang ini banyak banyak sekali caranya dakwah spesial melewat aplikasi kemudian Zoom kemudian Google kajian-kajian banyak disampaikan disitu banyak dakwah Islam yang disampaikan disitu sehingga dapat mempermudah umat Islam yang sekarang itu untuk mencari ilmu tidak ada alasan bagi seorang Muslim itu tidak terbekal ilmu karena kan zaman sekarang yang semakin sakit seharusnya ilmu selakin banyak didapat sebagai media lagi di teknologi dan di teknologi apakah ada di titan yang karnakil atau mungkin kurang dari jawabannya kelakoknya Mbak Isna? sudah ya saya pikir yang saya pilihan yang jawabannya Mbak Isna tadi sudah menjawab pertanyaannya Mbak Sofira ya? Ya, alhamdulillah ya sudah ini waktunya sudah selesai pembacaran pada siang hari ini alhamdulillah kita tutup pembacaran pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Rabila Alamin saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Cukup sekian video dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih